Kita beralih ke informasi lainnya saudara, wacana pemindahan Ibu Kota Jakarta kembali dibahas oleh pemerintah pusat. Wacana ini menjadi topik bahasan di rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin siang kemarin. Nah sebenarnya apa alasan pemerintah dan akan dipindahkan kemana Ibu Kota nantinya? Kami uraikan informasinya untuk Anda. Pertama saudara kita bahas alasan mengapa Ibu Kota harus dipindahkan soal Jakarta. Soal kemacetan tentunya bukan menjadi rahasia lagi. Ini banyak kajian yang menyatakan masalah kemacetan membuat kerugian ekonomi. Dari data tahun 2013 kerugian akibat kemacetan ini mencapai 65 triliun rupiah per tahunnya. Saat ini angkanya sudah semakin melonjak mendekati 100 triliun rupiah per tahun. Kemudian saudara yang kedua ini persoalan banjir. Ini banjir tahunan yang terus menerus terjadi dinilai mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan. Selanjutnya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dari data BPS di tahun 2017 di Jakarta ini sebesar 15.366 jiwa per kilometer persegi. Atau ada sekitar 10 juta jiwa penduduk Jakarta. Hal ini membuat jumlah populasi di Jakarta terus meningkat dan semakin sesak. Nah ketiga faktor ini saudara menimbulkan satu faktor lainnya yaitu kualitas air di Jakarta yang semakin menurun bahkan memburuk. Nah hal ini menjadi alasan mengapa ibu kota harus dipindah. Nah saudara jika Jakarta dinilai sebegitu buruknya lalu kemanakah tujuan pemindahan akan dilakukan? Opsi pertama ini tetap berada di Jakarta dengan syarat akan dibangun distrik khusus pemerintahan di sekitar Monas dan juga istana. Yang kedua ini di luar Jakarta dengan radius 60 km. Alternatif berikutnya adalah di luar Pulau Jawa. Nah alasannya adalah Pulau Jawa sudah terlalu padat dan dengan dipindahkannya ibu kota ke luar Pulau Jawa ini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Nah saudara jika pilihannya dipindahkan ke luar Pulau Jawa ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan. Yang pertama lokasi ibu kota yang baru ini dipilih masuk dalam zona waktu Indonesia Tengah. Artinya kemungkinan terbesar berada di kawasan Pulau Kalimantan atau Sulawesi. Beberapa kali kota Palangkaraya juga sempat disebut-sebut untuk menjadi kandidat ibu kota Indonesia. Nah pertimbangan berikutnya tidak hanya butuh lahan yang luas, tapi lahan yang akan digunakan sudah dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang terpenting adalah ibu kota baru ini nantinya bukan berada di zona rawan bencana. Jika nanti lokasinya sudah ditentukan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana proses pemindahannya. Nah saudara untuk menjawab hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro memperkiraan realisasi pemindahan bisa memakan waktu 10 tahun. Biayanya pun cukup fantastis saudara dengan dana yang dibutuhkan sebesar 466 triliun rupiah. Nah dana ini nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang di lahan seluas 40 ribu hektare. Angka-angka yang fantastis tentunya saudara, tapi tahukah anda jika sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan wacana baru? Nah ini dia saudara, yang pertama kali mencetuskan pemindahan ibu kota Indonesia adalah Presiden Soekarno pada tahun 1957 dan kota Palangkaraya Kalimata Tengah disebut sebagai kota pilihan. Kemudian 40 tahun berselang pada tahun 1997, Presiden Soekarno kembali memunculkan wacana ini. Ketika itu wilayah jonggol yang disebut sebagai tujuan pemindahannya, alasannya sudah ada lahan pemerintah sebesar 30 hektare di sana. Nah kemudian di masa pemerintahan SBY tahun 2013, wacana ini juga sempat mencuat, namun ketika itu belum ada pembahasan yang rinci. Nah saudara, tahun ini nampaknya Presiden Jokowi cukup serius ingin merealisasikan gagasan ini. Sejumlah kajian mendalam akan dilakukan tentunya untuk mempertimbangkan berbagai hal yang akan menentukan keberadaan ibu kota ke depannya. Terima kasih telah menonton!